Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa pemerintah akan segera menaikkan harga tiket masuk ke Candi Borobudur menjadi Rp750.000. Konsep Candi Borobudur ke depan dikembangkan sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional. Nantinya, Borobudur bukan hanya menjadi salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas tetapi juga destinasi wisata berkualitas. Untuk wisatawan mancanegara, harga tiket masuknya menjadi Rp100 dari sebelumnya Rp25 per orang. Sementara itu, untuk turis domestik atau dalam negeri, tiket masuknya seharga Rp750.000 per orang, yang mana sebelumnya hanya Rp50.000. Sedangkan khusus untuk pelajar hanya dikenakan biaya Rp5.000. Menurut Luhut, langkah menaikkan harga masuk Candi Borobudur terpaksa dilakukan demi menjaga kelestarian dan budaya Indonesia. Semua turis juga nantinya harus menggunakan tour guide dari warga lokal di sekitar kawasan Borobudur. Tujuannya, kata Luhut, untuk menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan siklus sejarah. Terima kasih telah menonton!